Halo Simmers, sekarang ini The Sim Free Play ada quest yang terbaru yaitu Missing Clause berlangsung selama 12 hari. Jadi kita langsung aja ke test yang pertama, yaitu cek kalender date atau komputer. Nah, misal kalian belum punya komputer, kalian bisa beli di home store. Kalian pilih yang elektronik dan kalian pilih aja komputer mana yang kalian mau. Kemudian kalian taruh komputernya di rumah, nanti akan muncul tenda suruh seperti ini, kalian klik aja. Dan muncul beberapa pilihan, kalian pilih tulisannya cek kalender. Setelah itu, Sims kalian nanti akan jalan menuju ke tempat komputer tersebut. Nah, sekarang ini Simsnya udah jalan. Di sini juga aku kayak cepet-cepetin gitu, aku skip-skip aja karena di sini tuh banyak banget testnya di quest ini. Jadi aku cepetin aja biar kalian tuh tau nanti kalian kerjain test apa aja gitu. Setelah selesai, kalian mendapatkan test yang selanjutnya, discuss Christmas spirit with Sims. Nah, ini kalian panggil Sims kalian yang lain di rumah ini, nanti akan muncul tenda suruh seperti ini. Kalian klik pilihan tulisannya discuss Christmas spirit. Nah, ini kalian juga ulang-ulang terus aja. Setelah itu, have 4 pairs of Sims panic. Nah, ini ada tanda suruh lagi di Sims kalian. Kalian klik aja pilihan tulisannya panic about Christmas. Kemudian ini kalian juga ulang-ulang terus banyak 4 kali. Nah, di sini ada tanda suruh. Kalian klik lagi tanda suruhnya. Dan kalian ulang-ulang terus. Test yang selanjutnya, place Christmas decorations. Nah, kalian bisa cari di feature di home store rumah kalian. Waktu kalian klik nanti akan banyak banget pilihannya Christmas decoration. Nanti kalian pilih 5 di antara semuanya. Jadi kalian pilih 5 items aja, kalian taruh di rumah kalian. Setelah selesai, kita mendapatkan test yang selanjutnya, research no fall. Nah, ini kalian bisa lihat di komputer kalian lagi yang tadi. Kalian cek, di sana tuh ada tanda suruh lagi di komputernya. Kalian klik lagi tanda suruhnya. Dan pilihan tulisannya research no fall. Setelah selesai, kalian mendapatkan test yang selanjutnya, call the huhu hotline. Nah, ini kalian harus punya telpon dulu. Misal kalian belum punya telpon, kalian bisa beli di home store. Pilih elektronik, kemudian kalian pilih telpon. Kalian taruh dan muncul tanda suruh, kalian pilih yang tulisannya call the huhu hotline. Search for the wetter expert almanak. Nah, ini kalian harus punya book self dulu. Nah, pasti kalian udah punya akan lemari buku. Misal kalian belum punya, kalian bisa beli di home store. Kalian pilih yang tulisannya living room. Dan kalian cari di situ banyak banget lemari buku. Kalian pilih aja sesuai yang kalian mau. Kalian taruh dan di situ ada tanda suruh. Kalian klik pilih yang tulisannya wetter expert almanak. Dan ini juga kalian ulang-ulang terus banyak 5 kali. Kayak gitu. Setelah selesai, font series. Nah, ini ada tanda suruh lagi di telepon rumah kalian. Kalian klik lagi tanda suruhnya. Pilih tulisannya font series. Congratulations, kita sudah mendapatkan satu item. Setelah selesai, great series in the park. Nah, ini kita disuruh ke taman. Jadi, kita sekarang ke taman. Kita bawa simsnya ke taman. Nah, di situ ada tanda suruh. Kalian klik tanda suruhnya. Setelah selesai, turn on the weather device. Nah, ini ada tanda suruh lagi di weather device. Kalian klik lagi. Have snowball fights. Nah, ini kalian panggil sims kalian yang lain di taman ini. Nah, setelah itu akan muncul tanda suruh di sims kalian itu. Kalian klik tanda suruhnya. Pilihan tulisannya snow fight. Nah, ini kalian juga ulang-ulang sebanyak 4 kali. Jadi, kalian ulang aja. Nah, misal kalian ingin cepat juga kalian bisa panggil sims kalian yang lain. Gak perlu 2 sims ini. Jadi, kayak ada 4 sims gitu. Terus, kalian snow fight sama sims yang lain gitu. Setelah selesai, ini kita disuruh balik ke rumah. Nah, di depan rumah itu ada tanda silang. Ada tanda suruhnya. Kita klik lagi tanda suruhnya. Speak to snowman. Nah, di depan rumah ini tuh ada boneka salju. Ada tanda suruh lagi. Kita klik lagi tanda suruhnya. Call dial a detective. Ini kita balik lagi ke telepon rumah kita. Ada tanda suruh. Kita klik lagi tanda suruhnya. Pilihan tulisannya dial a detective. Setelah selesai, nah, ini kita disuruh ke taman sekarang. Ada tanda suruh di situ. Kita klik tanda suruhnya. Explain Santa's situation. Nah, di sini ada tanda suruh lagi. Kita klik lagi tanda suruhnya. Scan for Santa with less telescope. Nah, ini kita disuruh balik ke rumah. Kemudian, kalian harus punya telescope dulu. Kalian harus beli. Setelah itu, nanti tuh masuknya di inventory. Pilih yang hobby and career. Di situ ada telescope. Kalian cari aja. Jadi, kalian harus beli dulu sebelumnya. Masuknya tuh di inventory. Kemudian, kalian taruh di rumah kalian. Pokoknya, kalian taruhnya di outdoor. Kalau misal di dalam rumah nggak bisa. Jadi, taruhnya di outdoor. Terserah di manapun yang kalian mau. Jadi, aku taruh di sini. Nah, setelah itu nanti akan muncul tanda suruh di teleskop ini. Kita klik tanda suruhnya. Kita pilih tulisannya scan for Santa. Kemudian, search house objects for missing lens. Nah, ini kita disuruh cari objects. Kita bisa cari di tempat manapun. Contohnya ini tuh aku cari di pohon ini. Kita klik. Nah, kemudian kalian juga bisa cari. Misal, kayak aku kasih contoh di kursi depan rumah ini tuh. Di luar ada kursi, aku klik. Dan muncul beberapa pilihan. Pilih yang tulisannya search for lens. Dan di kursi ini juga bisa. Ini kalian ulang terus aja sampai kalian mendapatkan 12 objects. Setelah itu, scan for Santa with telescope again. Ini ada tanda suruh lagi di teleskop rumah kita. Kita klik dan pilih tulisannya scan for Santa again. Kemudian, kita sekarang disuruh ke taman. Jadi, kita sekarang ke taman. Simsnya ada tanda suruh. Kita klik tanda suruhnya. Congratulations! Kita mendapatkan items lagi. Investigate tracks in park. Nah, ini kita disuruh investigate. Di taman ini itu ada tanda suruh. Nah, ini ada tanda suruh. Kita klik aja. Setelah selesai, kita mendapatkan tes yang selanjutnya. Talk to Rudolph. Nah, di sini tuh ada rusa. Kita klik rusanya. Tes yang selanjutnya, Red Rudolph to Santa Workshop. Nah, kita disuruh ke Santa Workshop menggunakan rusa ini. Kita klik tadi. Kita udah sampai. Dan setelah itu, kita mendapatkan tes yang selanjutnya. Check the prison machine. Nah, di sebelah kiri itu, nanti ada mesin. Nah, ini ada mesin. Ada tanda suruh. Kita klik. Pilihan tulisannya check. Look for close. Nah, di sini ada empat tanda suruh. Kita klik aja semua tanda suruhnya. Pilihan tulisannya close. Nah, karena di situ tadi kita disuruh nyari empat. Jadi, di sini ada empat tanda suruh. Kita klik semuanya. Jadi, ini kita udah selesai satu. Terus kita ke tanda suruh yang lainnya gitu. Sampai selesai. Setelah selesai, kita mendapatkan tes yang selanjutnya, yaitu Talk to Rudolph. Nah, kita balik lagi ke taman. Kita klik pilihan tulisannya Talk. Write Rudolph to Santa Farmhouse. Nah, tadi kita kan ke Santa Workshop. Kita sekarang disuruh ke Santa Farmhouse. Menggunakan tulisannya ini. Kita klik pilihan tulisannya Write to Santa Farmhouse. Nah, sekarang kita udah sampai. Kemudian, Talk to the Elf. Nah, di sini ada tanda suruh. Kita klik tanda suruhnya. S4 key. Nah, di situ ada tanda suruh lagi. Kita klik lagi tanda suruhnya. Congratulations, kita mendapatkan items lagi. Dan setelah selesai, tes yang selanjutnya, collect key. Nah, di situ ada tanda suruh lagi. Kita klik lagi tanda suruhnya. Kita klik tanda suruhnya. Kita klik tanda suruhnya. Unlock door. Nah, di sini kita lihat ada tanda suruh, tanda silang di situ. Kita klik tanda suruhnya di depan pintu itu. Kita klik. Pilihan tulisannya Unlock door. Setelah selesai, tes yang selanjutnya yaitu Introduce Sim to Santa. Nah, Santanya itu ada di lantai 2. Kita klik pilihan tulisannya Introduce. Jadi ada tanda suruh tadi. Kita klik aja. Tes yang selanjutnya yaitu Introduce Sim to Santa. Nah, Santanya itu ada di lantai 2. Ada tanda suruh di situ. Kita klik pilihan tulisannya Introduce. Setelah selesai, kita mendapatkan tes yang selanjutnya. Check on Mrs. Claus. Nah, jadi di situ tuh ada Mrs. Claus yang sedang tidur. Ada tanda suruh. Kita klik tanda suruhnya. Dan kita juga cek Temperatur di Fireplace. Kita klik tanda suruh dan pilihan tulisannya Check Temperatur. Setelah selesai, Look for a Cure. Nah, jadi di basement itu ada lemari buku. Ada tanda suruhnya. Kita klik aja. Pilih yang tulisannya Look for a Cure. Nah, jadi kita ke basement. Ada lemari buku. Ada tanda suruh. Diklik aja. Pilihan tulisannya Look for a Cure. Ini juga kita ulang-ulang terus aja. Grow Onions at the Garden Patch. Nah, kalian ini tuh ke belakang rumah. Ke belakang rumah. Di belakang rumah ini tuh ada Garden Patch. Di situ ada tanda suruh. Kita klik aja tanda suruhnya. Dan kalian di sini disuruh nanam onions. Kebetulan di sini tuh aku nge-recordnya kayak kekrok gitu. Jadi gak keliatan gambarnya onions tuh kayak gimana. Cuman kalian nanti cari aja yang tulisannya Onions. Nah, nanti kurang lebih gambarnya seperti ini. Dan kalian juga ulang-ulang terus aja. Setelah selesai, tes yang selanjutnya Cook Soup. Nah, ini kita disuruh masak soup. Di situ ada tanda suruh lagi. Kita klik pilihan tulisannya Cook Soup. Tes yang selanjutnya yaitu kita give Mrs. Claus soup. Nah, kita disuruh kasih soupnya tadi ke Mrs. Claus. Ada tanda suruh. Kita klik aja. Congratulations. Kita mendapatkan items lagi. Talk to the ice queen. Nah, jadi kita lihat di lantai yang bawah. Di situ ada tanda suruh. kita klik. Ini adalah ice queennya. Jadi kalian pasti tahu kalau misal ini tuh ice queennya karena dia pakai baju warna biru dan pakai gaun dan ya cantik banget. Jadi kelihatan kalau misal ini tuh ice queennya kalian nggak mungkin nggak tahu. Setelah selesai, nah ini nanti kalian akan lihat ada tanda suruh lagi di ice queennya. Kalian klik aja. discuss Mrs. Claus condition. Nah, di sini ada tanda suruh lagi. Pokoknya kalian itu setiap melihat tanda suruh kalian klik aja. Setiap kalian lihat tanda suruh kalian klik aja. Jadi kalian nggak perlu repot-repot untuk mentransest misal kalian nggak tahu apa artinya. Kayak gitu. Nah, kayak misal di sini itu kita disuruh lihat TV. Jadi kita TV-nya tuh ada di basement. Kita sekarang ke bawah. Nah, di sini ada tanda suruh lagi. Kita klik lagi. Dan kita juga nonton TV ini tuh diulang terus sebanyak 8 kali sesuai testnya tadi. Kemudian kita sekarang melihat ada tanda suruh di telepon rumah ini. Kita klik lagi tanda suruhnya. Pilihan tulisannya call party. Congratulations! Kita mendapatkan items lagi. Setelah itu check the basement. Kita sekarang pergi ke basement rumah ini. Jadi kita ke bawah sekarang ada tanda suruh lagi. Kita klik lagi dan pilihan tulisannya check. Find an object to wake Barbara Yaga. Nah, di sini ada banyak banget tanda suruhnya. Kita klik aja salah satu dari semuanya gitu. Kita klik. Pilihan tulisannya read loudly wake to Barbara Yaga. Nah, kemudian yang di TV ini juga ada tanda suruh. Kita klik lagi. Pokoknya kalian tuh klik yang ada tulisannya Barbara Yaga gitu. Jadi contohnya ini kita klik. Tadi ada tulisannya yang Barbara Yaga. Kita pilih yang itu. Jadi kita klik aja semua tanda suruhnya. Setelah itu kalian juga lihat ada tanda suruh lagi di lantai satunya. Kalian klik aja tanda suruhnya. Talk to Barbara Yaga about Mrs. Cos. Nah, tadi Barbara Yaga ada di basement. Jadi kita sekarang turun lagi ke basement. Di situ ada tanda suruh. Kita klik tanda suruhnya. Setelah selesai, kita mendapatkan tes yang selanjutnya. On the way to find travels. Nah, di sini ada tanda suruh. Kita klik pilihan terusannya on the finding travels. Nah, ini kalian ulang-ulang terus aja. Jadi kalian ulang setelah selesai kalian ulang-ulang terus. Kalian ulang sebanyak 6 kali tadi sesuai atasnya. Nah, di sini kita sekarang disuruh untuk naik gitu. Ada babi di atas. Di luar. Nah, ini ada tanda suruh. Kita klik tanda suruhnya. Setelah selesai, collect travels on Santa Farm. Nah, ini ada tanda suruh lagi. Kita klik tanda suruhnya. Dan di sampingnya juga ada tanda suruh lagi. Setelah kalian selesai, kalian juga klik tanda suruh yang ada di samping itu. Nah, ini mungkin semisal kalian ingin cepat selesai, kalian bisa panggil sims kalian yang lain untuk menyelesaikan meng-collect travels-nya tadi. Jadi, ini kalian bisa pakai sims yang lain untuk klik tanda suruhnya itu. Setelah itu give travels to Barbara Yaga. Nah, ini ada tanda suruh lagi. Kita klik aja tanda suruhnya. Setelah selesai, collect speckle eggs. Nah, ini ada tanda suruh lagi. Kita klik pilihan tulisannya collect speckle eggs. Tes yang selanjutnya, give speckle eggs to Barbara Yaga. Ada tanda suruh lagi di situ. Kita klik lagi tanda suruhnya. Congratulations, gift magical. Kemudian kita mendapatkan yang tes yang selanjutnya. Gift magical. Apa tadi tulisannya? Yaudah, pokoknya itu kalian klik tanda suruhnya. Discuss next steps with Santa. Ini ada tanda suruh lagi di Santanya. Kalian klik pilihan tulisannya discuss next steps. Setelah selesai, discuss missing elves with Frank. Nah, Frank itu yang tadi, elfnya yang tadi. Kita turun ke bawah. Ada tanda suruh di belakang. Nah, ini kita klik tanda suruhnya. Ini adalah Franknya. Kita klik. Feed chickens at Santa Farmhouse. Nah, ini kita disuruh kasih makan ayamnya. Ada tanda suruh. pilih yang tulisannya feed chicken. Ask Frank about the missing elf. Nah, ada tanda suruh lagi di Franknya tadi. Kita klik. Setelah selesai, kita mendapatkan tes yang selanjutnya. Ride Rudolph to the Park. Nah, kita disuruh balik lagi ke taman menggunakan rusak yang tadi. Kita klik. Pilih yang Ride to the Park. Nah, sekarang kita udah di taman. Kemudian, try to wake the sleeping elf. Kita disuruh membangunkan elfnya. Ada tanda suruh di sini. Kita klik. Congratulations. Kita sudah mendapatkan laundry pack tadi. Kemudian, kita sekarang mendapatkan tes yang selanjutnya. Ada tanda suruh di situ. Kalian klik aja tanda suruhnya. S scared about the missing elf. Nah, kita disuruh klik lagi tanda suruhnya. Pilih yang tulisannya S about missing elf. Setelah selesai, kita mendapatkan tes yang selanjutnya. Look for evidence of the path in the park. Jadi, di sini ada tanda suruh. Kita klik aja tanda suruhnya. Pilih yang tulisannya Look for evidence. Di situ ada tanda suruh lagi. Kita klik lagi tanda suruhnya. Kemudian ada di Thinking Man's Tattoo. Kita klik lagi. Dan yang terakhir ada di di toilet belakang. Di taman ini ada toilet di belakang. Ada tanda suruh. Kalian klik aja. Pilih yang tulisannya Look for evidence. Setelah selesai, kita mendapatkan tes yang selanjutnya. Send Sim Home. Nah, ini kita disuruh balik ke rumah. Talk to Pat the Elf. Nah, ini ada tanda suruh di depan. Di Elf-nya ini kita klik aja. Nah, Give Pat a shoulder massage. Nah, ini kita juga kita mendapatkan tes yang selanjutnya. Di situ ada tanda suruh. Kita klik lagi. Pokoknya, setiap kalian melihat tanda suruh, kalian klik-klik aja. Gitu terus. Setiap kalian melihat tanda suruh, kalian klik-kalian melihat lagi dan kalian klik lagi. Intinya kayak gitu. Nah, di sini ada tanda suruh lagi. Kalian klik lagi tanda suruhnya. Setelah selesai, tes yang selanjutnya yaitu Write Rudolph to Santa Workshop. Nah, ini kayak misal yang tadi itu kita disuruh balik lagi ke taman dan kita ke Santa Workshop menggunakan rusa ini. Kita udah sampai discuss strategy with Dave. Nah, ini adalah Dave-nya. Kita klik tanda suruhnya yang ada di sini. Congratulations. Kita mendapatkan items baru lagi. Setelah itu, check in with Frank. Nah, kita lihat di situ ada Frank. Ada tanda suruh. Ini adalah Frank. Kita klik. Dan kita terus-terusan di sini ada tanda suruh lagi. Kita terus-terusan klik aja tanda suruhnya. dan yang ini check in with Pat. Ini juga ada tanda suruh lagi. Kita klik. Setelah selesai, kita mendapatkan text yang selanjutnya. Di situ ada tanda suruh lagi. Kita klik. Turn present machine up to 110. Nah, di situ di mesinnya ada tanda suruh. Kita klik lagi tanda suruhnya. Pilihan tulisannya turn up to 110. Setelah selesai, speak to Dave about backup. Backup plan. Nah, ini adalah Dave. Kita lihat di situ ada tanda suruh. Kita klik lagi tanda suruhnya. Tes yang selanjutnya, place outsourcing order. Nah, ini kita balik ke rumah. Kita balik lagi di komputer kita ada tanda suruh. Kita klik. Pilihan tulisannya place outsourcing order. Nah, ini ada lagi. Kita ulang-ulang terus aja sampai tanda suruhnya itu hilang. Jadi, tadi kayak kita disuruh ulang-ulang terus selama beberapa kali gitu. Setelah selesai, kita mendapatkan test yang selanjutnya, yaitu go to Santa Workshop. Kita disuruh balik lagi ke Santa Workshop. Jadi, kita balik lagi ke taman menemui Rudolph-nya dan kita ke Santa Workshop. Congratulations! Setelah itu unpack box. Nah, ada tanda suruh. Ini ada banyak box di situ. Ada tanda suruh. Kita klik tanda suruhnya. Setelah selesai, ada tanda suruh lagi. Kita klik lagi. Pokoknya, kita beresin semua box yang ada di situ. Nah, kemudian ini kita lihat ada tanda suruh lagi. Kita klik pilihan tulisannya short letter. Setelah selesai, test yang selanjutnya ask Mrs. Claus about managing letters. Nah, Mrs. Claus itu ada di farmhouse. Jadi, sekarang kita harus ke farmhouse dulu pakai tulis yang tadi. Nah, ini kita klik pilih yang write to the Santa farmhouse. Kita sekarang udah sampai. Ada tanda suruh di Mrs. Claus-nya. Kita klik aja tanda suruhnya. Dan kita mendapatkan test yang selanjutnya di Crap Now di N-Nice app. Itu kita harus ke komputer yang ada di basement. Ada tanda suruh. Kita klik aja. Setelah selesai, calculate, present, and call. Kita klik lagi tanda suruh yang ada di komputer. pilih tulisannya pilih tulisannya yang calculate, present, and call. Setelah selesai, kita mendapatkan test yang selanjutnya. Give Dave new numbers. Dave itu ada di Santa workshop. Jadi, kita ke Santa workshop dulu pakai rusak ini. Jadi, kita klik aja sekarang. setelah selanjutnya. Setelah selesai, di situ ada tanda suruh. Kita klik lagi tanda suruhnya. dan kita dan kita lanjutkan terus. Jadi, kalian lanjutin aja sampai kalian mendapatkan semua objeknya gitu. Di sini ada tanda silang lagi. Kalian klik aja. Test yang selanjutnya, yaitu talk to Dave about call quota. Nah, Dave itu ada di situ. Ada tanda suruh. Kita klik lagi. Congratulations. Kita mendapatkan item siap baru lagi. Setelah itu, kita mendapatkan test yang selanjutnya. Talk to Mrs. Claus about next steps. Nah, Mrs. Claus itu ada di farmhouse. Jadi, kita balik lagi ke farmhouse pakai rusak yang tadi. Jadi, kalian ingat-ingat aja kayak misal Mrs. Claus atau Santa itu ada di farmhouse. Kemudian, kayak misal Dave itu ada di Santa workshop. Jadi, kalian ingat-ingat aja. Nah, sekarang kita balik ke yang Santa farmhouse tadi di sebelah kiri itu ada tanda suruh. Kalian klik aja tanda suruhnya. Kita pilih yang clear. Kalian bersihkan semuanya. Setelah selesai talk to Mrs. Claus. Kita balik lagi. Ada tanda suruh. Kita klik. Nah, sekarang kita balik ke lantai satu. Nah, ini ada tanda suruh di sofanya. Kita klik pilihan tulisannya take a break. Tes yang selanjutnya yaitu to go to Santa workshop. Kita balik lagi ke Santa workshop. Menggunakan tulisan ini kita klik pilihan tulisannya prior to Santa workshop. Confirm launch time with Santa. Nah, di sini ada tanda suruh. Kita klik pilihan tulisannya confirm launch time. Setelah selesai, kita mendapatkan tes yang selanjutnya. Congratulations! Turn off prison making machine. Ada tanda suruh di mesinnya ini. Kita klik aja pilihan tulisannya turn off. Setelah selesai, talk to Santa about the ground check. Ada tanda suruh lagi di santanya. Kita klik pilihan tulisannya talk about the ground check. Cek sleigh. Nah, ini kita lihat di depan sini tuh ada tanda suruh, ada tanda silang di situ. Kita klik aja. Calm Santa Down. Nah, ini ada tanda suruh lagi di santanya. Kita klik pilihan tulisannya calm. Nah, ini kita disuruh balik lagi ke taman. Jadi, kita sekarang disuruh ke taman. Kita pakai rusa ini right to the park. Kita lihat di situ ada tanda suruh di sleigh-nya ini. Kita klik tanda suruhnya. pilihan tulisannya check. Search for missing sleigh parts. Nah, di sini ada banyak kan tanda suruhnya. Kita klik aja. Pilih yang tulisannya search for missing sleigh. Kalian klik aja semua tanda suruhnya itu. Setelah itu call less close from a phone. Nah, kita balik ke rumah. Ada tanda suruh di telepon rumah kita. Kita klik aja pilihan tulisannya call less close. Setelah selesai, kita mendapatkan tes yang selanjutnya. Discuss missing parts with less in the park. Kita balik lagi ke taman. Kemudian ada tanda suruh di situ. Kita klik. Congratulations. Setelah itu kita mendapatkan tes yang terbaru lagi. Talk to less close in the park. Kita klik lagi tanda suruhnya. Jadi disini kalian klik-klik aja. Pokoknya kalian setiap melihat tanda suruh kalian klik. Jadi kita disini udah hampir selesai gitu. Kita bentar lagi selesai. Install final part in the sleigh. Nah, kita disuruh install gitu. Ada tanda suruh disini. Kita klik. Call the screen from the phone. Kita klik. kita balik ke rumah. Jadi ada tanda suruh di telepon rumah kita tuh. Kita klik pilihan tulisannya call the ice queen. Dan kita balik lagi ke taman. Kita klik lagi tanda suruh yang ada di ice queen-nya. Fly the slice to Santa workshop. Jadi kita klik lagi tanda suruhnya. Kita fly to Santa workshop udah gak menggunakan urusannya. Jadi kita pakai keretanya ini. Talk to Dave. Setelah kita sampai kita lihat disitu ada Dave ada tanda suruh. kita klik aja tanda suruhnya. Send all sims home from Santa workshop. Kita disuruh balik ke rumah simsnya. Jadi kita pulangkan. Setelah itu kita mendapatkan tes yang terbaru yaitu Change clothes for Santa pre-flight space. Jadi ini kita disuruh ganti baju gitu. Kita klik disitu di wardrobe kita ada tanda suruh. Kita klik pilihan tulisannya brush clothes. Dan kita sekarang disuruh ganti baju pakai baju Santa gitu. Nah disitu ada outfits. Kita pilih yang outfits. Kemudian kalian scroll-scroll aja ke bawah. Nah ini adalah baju santanya. Ada warna hijau sama merah. Cuman aku pilih yang warna merah. Setelah selesai kita mendapatkan tes yang selanjutnya. write Rudolph to Santa Farmhouse. Jadi kita disuruh ke Santa Farmhouse menggunakan rusa ini. Setelah kita sampai join Santa Feast. Nah ini itu kita disuruh join. Jadi kalian panggil semua sims yang ada disini. Jadi kalian panggil sekitar 6-7 sims gitu. Kemudian di belakang ada meja makan kan. Disitu ada tanda suruh. Kalian klik aja tanda suruhnya. Kalian suruh sims kalian untuk ikut join gitu. Nah sekarang ini simsnya udah makan jadi kayak aku cepet-cepetin aja biar cepet aku skip-skip gitu simsnya makannya. Setelah selesai tes yang selanjutnya say farewell to Santa and Mrs. Claus. Disitu ada tanda suruh. Kita klik pilih yang tulisannya say farewell. Jadi send all sims homes. Nah ini adalah tes yang terakhir send all sims homes. Kita sekarang udah menyelesaikan semua tes yang ada disini dan kita mendapatkan satu rumah. Yay! Congratulations! Congratulations!